Intro Hai semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan puan-puan Saudara-saudara semua yang saya amat hormati dan kasihi semua satu pendedahan terkini daripada Istana Negara yang di Pertuan Agong telah mengemukakan satu pendedahan yang bagi saya ini pasti mengejutkan ramai, terutamanya semua bekas Perdana Menteri dan juga kepada Perdana Menteri hari ini yaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ini pasti satu pendedahan yang mengejutkan ramai pemimpin pemimpin ahli politik di Malaysia kenapa saya cakap bekas Perdana Menteri yang akan terkejut disebabkan ini satu pendedahan yang sangat-sangat hebat dan satu maklumat yang saya nak sampaikan yang saya nak ramai orang tahu pendedahan daripada yang di Pertuan Agong ini pasti memberikan kejutan kepada Muhyiddin Yassin Mahadir Muhammad Ismail Sabri Yaakob dan beberapa lagi bekas Perdana Menteri yang lain disangkakan panas hingga ke petang rupanya Agong kongsi pengalaman wow pengalaman apa? Agong kongsi pengalaman pilih empat Perdana Menteri nah ini pasti diminati ramai perkongsian ini pengalaman yang di Pertuan Agong untuk memilih empat Perdana Menteri sebelum beliau menghabiskan penggal dan sudah pasti ini satu kejutan besar kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang di Pertuan Agong Al-Sultan Abdulari Ayatuddin Al-Mustafa Bilasha menzahirkan harapan agar pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 sebagai yang terakhir sebelum Baginda menamatkan tugas dan kembali ke Pahang Baginda menyifatkan peristiwa dan pengalaman yang berlaku sepanjang menjadi yang di Pertuan Agong sebagai sesuatu yang bersejarah dan sukar untuk dilupakan wow ini satu pendudahan bagi saya mengharukan pun ada membuatkan rakyat menangis pun ada Al-Sultan Abdullah turut bertita Baginda merupakan satu-satunya yang di Pertuan Agong yang memerintah negara dengan empat Perdana Menteri serta empat Jemaah Menteri yang berlainan ini satu sejarah tercipta lagi untuk Malaysia Beta bermula dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad Perdana Menteri yang ke-7 namun pada 24 Februari tahun 2020 buat pertama kalinya Beta dibawa ke kancah gelanggang kemelut politik tanah air menerusi perletakan jawatan Perdana Menteri ke-7 tersebut selaras dengan kuasa budi bicara yang diberikan kepada Beta oleh Perlembagaan Persekutuan Beta selanjutnya mendapati Tan Sri Muhyiddin telah mendapat kepercayaan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri ke-8 pada 1 Mac 2020 disangkakan panas hingga ke petang rupanya hujan di tengah hari Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 juga telah meletakkan jawatan pada 16 Ogos 2021 makanya Beta sekali lagi terpaksa menggalas amanah yang berat untuk memilih dan juga melantik Perdana Menteri yang baru Beta selanjutnya telah berpuas hati bahawa Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob telah memperolehi kepercayaan majoriti ahli Dewan Rakyat dan selayaknya dilantik menjadi Perdana Menteri ke-9 pada 21 Ogos 2021 beberapa hari selepas Muhyiddin Yassin letakkan jawatan Al-Sultan Abdullah kemudiannya memaklumkan tidak berapa lama kemudian Ismail Sabri pula memohon perkenan pembubaran parlimen bagi memberi laluan kepada pilihan raya umum ke-15 namun katanya setelah selesai PRU ke-15 buat pertama kalinya dalam sejarah Malaysia berhadapan dengan situasi parlimen tergantung makanya sekali lagi amanah berat untuk memilih dan melantik seorang Perdana Menteri terpaksa digalas oleh Beta pada 24 November yang lepas Beta telah berkenan untuk melantik yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10 sebelum Beta berangkat pulang ke Pahang Beta berharap Perdana Menteri ke-10 adalah yang terakhir buat Beta itu adalah titah baginda saudara-saudara semua ini satu kejutan satu pengalaman yang bagi saya sangat sangat hebat di ramai rakyat Malaysia terutamanya anak muda perlu mengetahui tentang ini saudara-saudara semua teruskan bersama di dalam channel ini jangan lupa tekan butang like share dan subscribe salam sejahtera Malaysia banyak yang sudah berlaku kemelut politik di Malaysia setelah selesainya pilihan raya umum ke-15 petition difilkanlah kemenangan tipis tidak salah dan pada akhirnya mahkamah telah membuat keputusan yang sangat mengejutkan untuk dua parlimen ini yang setakat ini yang saya tahu yang saya dapat info bahwa parlimen kemaman petition BN telah ditolak tapi malang bagi presiden pas ataupun tan Sri Abdul Hadi Awang yang juga adalah timbalan pengerusi perikatan nasional mahkamah telah mengumumkan satu kejutan besar kepada Hadi Awang mahkamah telah menolak bantahan Hadi terhadap petisyen calon barisan nasional mahkamah pilihan raya terengganu menolak bantahan awal ahli parlimen marang yaitu Abdul Hadi Awang bagi menolak petisyen pilihan raya yang divilkan dari calon barisan nasional Abdul Abdul Hadi diwakili peguam saifuddin otman manakala jasmira diwakili muhammad baharuddin muhammad arif nor hazira abu hayan dan muhammad amin otman hakim mahasan turut memerintahkan Abdul Hadi untuk membayar kos sebanyak RM 20 ribu kepada jasmira dan menetapkan perbicaraan petisyen tersebut pada 6 Mac dan pada akhirnya satu lagi pendendahan terkini yang berlaku di Terengganu dan pendedahan ini bukan daripada pendedahan individu biasa namun daripada SPRM pendedahan dari SPRM salah guna kuasa akhirnya SPRM menangkap pengarah agensi kerajaan negeri Terengganu salah guna kuasa SPRM telah menangkap pengarah agensi kerajaan negeri Terengganu selanjaya pencegahan rasa Malaysia menahan seorang pengurus bahagian anak syarikat kerajaan negeri Terengganu karena telah disyaki menyalah guna kuasa dengan memberikan kerja pembekalan bernilai RM4000 kepada syarikat anaknya suspek yang berusia lingkungan 40an itu telah ditahan ketika hadir semasa memberikan keterangan di pejabat SPRM kemaman kira-kira jam 2 petang tadi difahamkan juga suspek memberikan tender pembekalan lebih kepada 100 kad SIM kepada anaknya yang juga agent kepada sebuah syarikat telekomunikasi pada sekitar tahun 2022 siasatan awal mendapati pembayaran bagi kerja pembekalan kad SIM untuk pekerja anak syarikat kerajaan negeri oleh anak suspek telah dimasukkan ke dalam akaun pengurus bahagian sementara itu pengarah SPRM terengganu Hazrul Shazrin Abdul Yazid ketika dihubungi mengesahkan tangkapan itu dan beliau berkata kes berkenaan disiasat di bawah Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta SPRM 2009 jadi setelah Parlimen Kemaman ataupun Parlimen Marang telah mendapat keputusan makamah tiba-tiba SPRM di negeri Terengganu pula tiba-tiba membuat kejutan ini dengan membuat pendedahan bahwa tangkapan kepada terhadap pengarah agensi kerajaan negeri Terengganu ini satu kejutan besar lagi penangkapan besar SPRM tetap kita tahu kebelakangan ini SPRM semakin sibuk hari ini pula di Terengganu pula terjadi satu tangkapan daripada SPRM disebabkan salah guna kuasa saudara-saudara semua teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik yang seterusnya jangan lupa bantu channel ini sokong channel ini dengan menekan butang like share dan subscribe kejutan kejutan Terima kasih.